Selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih 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 nih rumah harus terbengkalai kayak gini sayang banget ya minasanya rumah yang masih layak unik kayak gini masih terbilang kokoh masih bagus dengan perabotannya masih ada di sini harus terbengkalai seperti ini ya saudara-saudara kita masih banyak banget yang membutuhkan rumah gitu bahkan ada yang rumahnya itu enggak sebagus ini tapi udah serancuran gitu ya tapi mereka masih bisa tempatin gitu ya Kenapa rumah yang masih bagus kayak gini tapi malah ditinggalin begitu aja loh sayang banget sumpah ya semoga aja nanti kedepannya rumah ini bisa diaksifkan kembalilah ya dan sebelum kita melanjutkan eksplorasi nya aku mau cerita dulu tentang rumah ini ya minasanya jadi rumah ini itu pemiliknya adalah seorang pengusaha gitu atau ya pengusaha apa bisnis gitu deh Nah asalnya dari Bali Halo Bali dan eh mereka pindah ya meninggalkan rumah ini begitu saja pergi ke Amerika makanya rumah itu sering banget disebut sama warga sekitar tuh rumah Amerika ya karena penghuninya meninggalkan rumah ini ke Amerika gitu dan dibiarkan kosong selama enam tahun minasang enam tahun aja ini udah begini ya berantakan terus udah banyak-banyak yang pada jebol juga ya ininya udah berantakan juga nih bawah-bawahnya gak kayak kapal pecah sayang banget kayaknya pernah ada ngejarah juga nih makanya bisa kayak berantakan gitu ya di lantainya ha oke dan katanya nih kalau di lantai dua itu sering banget lihat kelihatan sama warga sekitar tuh ada kundil anaknya minasang apakah benar apakah tidak gitu ya enggak tahu laku nanti aja kita lihat ke area atas ya sekarang kita lanjut aja dulu untuk mengeksplorasi di rumah ini kalau kata orang ada sosok kundil anak kayaknya gokil juga nih kalau misalkan aku main CCTV di sini ya pengen tahu gitu apakah dia bakal muncul atau enggak ini tangga buat lantai duanya ya di sini masih ada rak ada earphone juga tuh ya sama rak gantung ini memang bodohnya Bali banget ya Assalamualaikum Wow ini kamarnya tuh ini kasurnya nih bagus nih padahal nih jati ya sayang banget terbongkalai mengen di sedekain buat orang-orang yang tidur kolong jembatan tuh minasang atau enggak yang dipinggir-pinggir jalan pakai gerobok tuh masih ada mejanya ya kayaknya buat meja TV nih Assalamualaikum wih masih ada asingnya minasang ini kaca kayak di rumahku nih kacanya begini nih ada celana kayaknya bekas punggungnya dulu deh ini model kamar mandinya turun gitu ke bawahnya keren modelnya rumahnya oke di sini auranya aku merasakan dingin ya mungkin karena ada di atas bukit cuman aku agak menendiri juga nih minasang gua tahu kenapa mungkin karena sepi kali ya oke kita naik ke lantai 2 nya Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh kita selesai ini ada meja nih meja kita lalu di tengah-tengah gini ya halo halo tuh masih banyak propertinya ya ini apa ya oke ini kalau mandi kalau mandinya kecil gini aja cuma masih ada alat-alat mandi tuh ya ini kemana ya ini ke balkon ya ini ke balkon ya ada kursi di sini kayaknya ini ke balkon ya coba deh kita kasih itu yuk bismillah bismillah gak ada binatang pahit 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 wow ini ada hantai 3 nya juga ternyata ya nah ini balkon pertama ada buka CCTV tuh disitu tuh astagfirullahaladzim kayak ada yang jalan halo halo hari aku dengan lo kayak ada yang jalan loh mau binatang kali ya oke positive thinking itu binatang ya kita naik ke lantai 3 nya bismillahirrahmanirrahim wih ada tempat nongki-nongkinya di atas rooftop gitu ya wow wow keren wah gila asli keren banget ini tempat rumahnya asik banget tuh ini ada ya ampun Masya Allah banget tuh kita bisa lihat pemandangan Jogja ya dari atas sini loh tuh kelihatan kan bintang eh bintang lagi kan tuh city light nya udah kayak bintang ya asli Minasang rumah ini keren banget sumpah aku kalau dikasih rumah ini ya aku juga mau karena satu ini ada di atas bukit ya yang kedua eh desain rumahnya tuh wah kokel banget sih udah kayak di Bali ya rasanya ya memang Bali banget lah bentuknya dan ada rooftopnya nih buat ngeliat ke kota Jogja ada city light nya di belakang kita ya keren banget asli gokil aku suka banget wah keren gila sayang banget ini kalau aku dikasih aku mau banget deh sumpah daripada mubazir ya kan mendingan diibahin deh dikasih ke aku kayak gitu sayang soalnya ini rumahnya bagus ya unik bisa turun yuk dan tadi asli aku dengar ada suara jalan di sekitar sini ya gak tau binatang gak tau apa loh oke oke kita kembali masuk pahit 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 oke ini ada satu kamar lagi assalamualaikum masih masih lengkap ya ada nakasnya itu dua biji kasur asli meja juga disini ya ada pajangan wayang juga disitu tuh dan ada satu lukisan yang keren banget disini tuh ya keliatan gak binatang tuh keren banget aku suka banget sama lukisan kayak gini nih unik dan aku gak tau kenapa ya di kamar sini sama di kamar bawah tuh sama-sama horror gitu gak tau kenapa kayaknya awalnya beda gitu aku mau main CCTV disini apa dibawa ya kayaknya dibawa aja kali ya oke deh kita main CCTV dibawanya minatang ya soalnya udah gak ada ruangan lain lagi nih yang bisa kita telusuri ya turun oh ada tempat penyimpanan disini ya ke rumah aku kayaknya aku main CCTV di kamar ini aja ya soalnya aku tadi hawanya gak enaknya disini nih awalnya nih sebentar aku set up dulu CCTV nya ya oke minatang jadi ini CCTV nya sudah terpasang ya ini aku bawa kamera juga dikarenakan takutnya suara dari CCTV itu gak jelas ya makanya aku menggunakan kamera ini untuk menjadi audionya nih minatang ya dan disini tuh gelap banget ya aku puter puter kameranya dan disini tuh gelap banget udah aku matiin ya semua gak ada cahaya hanya CCTV doang yang nyala nih minatang ya oke untuk malam hari ini aku mau coba uji nyali ya uji nyali diem terus mungkin nyanyi lagu yang serongi terus ya ngapain kayak nanti dah kita lihat lagi ya minatang ya haa aduh aku deg-degan nih oke kita mulai aja dari sekarang ya karena ini udah semakin malam takut aku pulangnya agak jauh ya agak ngeri juga yuk kita mulai dari sekarang bismillahirrahmanirrahim oke oke assalamualaikum waalaikumsalam yahodam mulhodam yahodam muruh yahodam mujasat jika kalian ada di tempat ini tunjukkan eksistensi kalian hadir hadir disini sunyi banget yah minasang yah hanya ada suara jangkrik sampai-sampai ke suara kendaraan aja jauh banget assalamualaikum assalamualaikum ngap gelap banget disini sampai gak kelihatan loh astaghfirullah aku nabrak sesuatu kan tuh nih posisinya aku ada di depan kawar mandi yah gak tahu kelihatan apa enggak di cctv jadi mudah-mudahan kelihatan yah tadi aku udah setting bagus kelihatan semua assalamualaikum siapapun yang ada disini tunjukkan ke saya bahwa kalian ada disini yang katanya ada akun teranak di lantai 2 jika kalian benar ada jika kamu benar ada datang kesini datangi saya aku mau nyanyi lagu lengser wangi ya minasang ya lengser wangi seramu tumangke sirno aja tangi ngonggong 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 awas awas jenggat toro aku lagi bang bingung bingung jenggat toro jenggat toro jaga jenggat toro aku denger kayak ada pergeseran sesuatu ya bergeser cuma gak tau kedengeran apa gak di kamera semoga terdengar ya minasang ya ih aku udah mulai merinding loh asli aku merinding loh siapa assalamualaikum aku udah melewakin merinding nih disini asli pilih aku gak enak nih minasang nih merinding aku loh asli parah wah gokil nih semoga terekam ya di kamera ini ya terdengar gitu maksudnya keringku udah gak enak kita cabut aja kali dari sini ya ya deh kita cabut aja dari sini deh ya minasang aku udah merinding parah ya tadi ada suara kayak pergeseran sesuatu halo tuh banyak suara-suara semoga terdengar ya iya aku udah iya aku udah makanya merinding asli asli kira banget serem banget asli merinding aku loh sumpah kita closing aja deh ternyata ternyata aku gak enak daripada aku kenapa keseluruhan atau apalah biar kita yang malah oke minasang kayaknya cukup scan dulu ya sumpah aku deg-degan banget tadi ada suara kayak pergeseran benda kayak gitu ya gak tau itu suara dari mana dan tadi ada pas terakhir-terakhir tuh ada bunyi tenteng-tenteng semoga terdengar ya di kamera ya nanti aku bakal coba cek lagi minasang aduh udah gak kuat lagi ya merinding banget loh kok asli gak tau kenapa belakangan ini aku eksplorasi gitu ya merinding terus gitu aneh oke lah terima kasih udah ngikutin aku dari awal sampai akhir minasang jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini minasang dan tunggu aku di tempat eksplorasi selanjutnya ari kato gozay mas selamat menikmati